Intro Eh, Cubers Hai Cubers, aduh maaf ya Emang suasananya disini terlalu nyaman Gue jadi kemageran deh Emang enak sih kalo pengen relaksasi disini Udah gitu udaranya disini dingin banget Daerahnya jadi ada yang perfect banget ya Tapi sekarang yang berapa sih Eh, udah jam segini Aduh Aduh, tapi yang namanya juga di Bali ya Masa sih kita buru-buru Cubers Ah, mendingan kita nikmatin pemandangan dulu Ehh, Cubers Ah, enaknya suasana hotel ini ya Aduh jadi pengen mager-mageran terus disini Tapi gak asik kayaknya juga ya Kalau misalnya di Bali kita cuma mager-mageran doang Nah hari ini Kibers gue bakalan ketemu sama Seseorang, temen gue Di Bali yang pasti di hits banget Karena dia punya gaya yang unik banget Nah penasaran siapa orangnya? Ikutin terus ya Hai Kibers, sekarang kita mau ke daerah Seminyak Buat ketemuan sama temen gue yang tadi gue ceritain Yuk ketemu bareng sama dia Oke Kibers, sekarang gue udah ketemu sama temen gue di Bali nih Dia ini adalah seorang fashion blogger Dan ngobrolin nanti aja kalian temen-temen makan ya Oke, ikutin kita ya Lo udah pernah foto-foto sini juga? Udah Udah? Udah Nah, lo kan konsep bajunya kan bisa dibilang buat orang Bali gak begitu sesuai sama iklim ya Foto lo foto disini bajunya tetep kayak gini? Betul Oke Kenapa sih tak lo pertama kali tercetus keinginan untuk mencoba mengambil gaya vintage sebagai gaya lo sehari-hari? Awalnya suka vintage itu karena unik Unik ya Terus beda juga karena di Bali belum ada Aku lihat juga Karena aku awalnya Jadi selanjutnya belum ada nih yang kayak gitu ya? Belum Baru kita aja ya? Oke Karena setauku, aku awalnya fashion blogger Jadi untuk kamu untuk bisa masuk ke field itu kan otomatis harus punya yang kayak cirika sendiri Yang harus stand out gitu ya? Iya stand out Kalau sama tuh gak keliatan Jadi dulu Iya, iya, iya Kalau suka vintage itu sebenernya karena dari kecil udah suka nonton film klasik Oke Musik-musik klasik Jadi dari film-film itu keliatan dressnya Outfit-outfitnya Lo punya role model gak sih buat gaya berpakaian lo sehari-hari ini? Ya, kalau dari yang paling aku ikutin banget itu Audrey Hepburn Audrey Hepburn ya Emang dia ikon klasik banget ya Kalau di dalam negeri ada gak tokoh yang lo ikutin? Ada, di Paula Oke Nah, denger-denger nih tak Awalnya tadinya Lo tuh gak berpakaian vintage kayak gini ya Iya Arahnya sebelumnya kayak gimana? Sebelumnya aku kayak Korean style Oke, Korean style Yang paling cute, yang kayak girly gitu Terus yang menjadi titik balik tiba-tiba dari bergaya Korea jadi gaya klasik tuh ada gak? Ada Ada gak jadian tertentu gak? Ada, itu unik banget Gimana tuh? Jadi waktu itu aku main ke mall Terus aku liat aku pakai outfit sama sama orang gitu Terus aku Bener-bener sama plak-plak persis? Iya Outfit-nya sama Mungkin gak tau belinya mungkin sama ya Terus aku kayak sampe rumah mikir lagi Kalau aku gini terus kayaknya ini bukan aku deh Terus aku kebetulan baru tau Paul Lalf gitu Jadi aku liat instagramnya, liat-liat feednya dia Terus aku liat bagus, kayaknya cocok buat aku Jadi dari saat itu mulai rotate isi lemari lagi Yang dulu hilangin semua Aku mulai kumpulin baju-baju sama aku Aku masih kuliah dulu Oh gitu Eh kita pesen makan dulu kali ya Boleh Semakan mas Kan di Bali itu kan tropical banget ya Harusnya berpakaiannya orang-orang pada pakai baju santai Yang cewek pada pakai kemeja, selamat penek Cewek-cewek pakai tank top Terus lo tiba-tiba bergaya vintage kayak gini Lo takut gak sih diomongin sama orang gitu? Enggak juga Eh, sebentar Oh iya, oke 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 Terima kasih mas Sambil makan ya kita ya Iya Oke, let's do it not please nih Nah, ada satu hal yang rasanya nih harus gue tanyain banget Tapi sebentar, minumannya dateng nih Thank you mas Oke Nah, ada satu Sambil minum ya Seger banget Nah, di balik segala macam pertanyaan yang udah gue tanyain Ada satu yang sangat perlu gue tanyain Kenapa namanya Ita Chen? Karena gaya lo vintage Terus abis itu Nama lo juga asli pasti bukan Ita Chen kan? Iya Siapa namanya? Ida Ayu Gita, Sarah Swati Iya, berarti panggilan lo Gita kan harusnya Atau Ida Ayu Atau, ya gue gak tau ya Tapi gak Ita Chen juga ya Kenapa Ita Chen sih? Kalau Ita itu dari Gita-nya Kalau Chen-nya dari Sebenarnya itu panggilan dari zaman sekolah dulu Soalnya nama asli gue gak cocok sama face-ku Gak cepet Chen-Cen-Cen gitu Padahal dari itu gak ada Chen-nya sama sekali Lo ada Chen-nya sama sekali Thank you banget lo Ini balik duluan, gak apa-apa ya Gak apa-apa banget Terima kasih banyak Udah ngobrol-ngobrol sama Cubic lo Main-main lagi ke Bali Siap Semoga proyeknya ke depan dan gaya lo ini bisa bertahan terus ya Walaupun orang-orang pada bilang lo apapun Lo tetap bertahan kayak gitu Terima kasih Bye-bye, Tachan Ngomong-ngomong soal tempat ini Menarik banget ya tempatnya Konsepnya juga oke banget Gue penasaran kayaknya kita harus ngobrol-ngobrol deh sama orang yang bisa ngejelasin semuanya Nah Tuh kayaknya ada yang bisa kita ajak ngobrol tuh Yuk Kita langsung ngobrol aja yuk Nah Cubers nih Gue dari tadi penasaran ya Konsep tempat ini kan bagus banget ya Kebetulan nih kayaknya nih ada yang bisa kita tanya-tanyain nih orang ini Halo Mas Halo, selamat sore Selamat sore Dengan Mas siapa? Nama saya Pandey Mas Pandey, Mas Pandey disini sebagai apa Mas Pandey? Saya sebagai general managernya disini Sebagai general managernya disini Cubers Namanya kita langsung tanya-tanya aja sama Mas Pandey Mas Pandey, tempat ini kenapa konsepnya seperti ini? Pertama-tama sih tempat ini dipikirkan oleh ownernya sendiri Gimana caranya bikin tempat ini seperti apa yang ada di Meksiko Jadi kita adopsi sebuah tempat di Meksiko yang namanya Acapulco 1961 itu ya agak sedikit warna-warna Jadi orang kalau datang kesini rasanya kayak ada di Meksiko gitu ya Ya bener Berarti ownernya orang Meksiko ya Mas? Ada satu Meksiko dan ada juga Australia Ya mainly Australia Oke, nah katanya nih walaupun tempat yang konsepnya Meksiko Cubers Ada tetap banyak hal-hal berbau Bali juga dimasukin disini Mas Pandey ya? Ada orang Meksiko Apa tuh mas cobanya Mas? Cara kita handling kamu seperti apa? Hospitality-nya ya Hospitality-nya ya Itu ala Bali walaupun kita di Meksiko ya Iya 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 dan kemarin gosipnya belum lama ini nih Cubers Ada artis internasional yang datang kesini Mas Pandey ya? Ya ada Itu namanya Paris Hilton Ada Paris Hilton datang kesini itu luar biasa Dan gak cuma Paris Hilton banyak banget juga artis Jalan Negeri yang suka banget tongkrong disini Mas Pandey ya Mas Pandey selain konsepnya nih dari tadi saya juga nyobain makanan ya Iya Makanannya enak banget Mas Pandey Iya pasti Itu emang orang dibalik itu siapa sih Mas Pandey sebenernya? Oke kalo mau nanya tentang makanan boleh baik saya antarkan langsung sama chefnya ya Oh langsung sama chefnya aja ya? Iya betul Jawabannya gak salah Nanti Iya siap 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 oke Nah Cubers seperti janji gua kita bakal ngobrol sama head chef dari cafe ini Halo Mas Janji Halo Hai Mas Janji tadi kan gua udah cobain makanan di dalam tuh Ya Main force kan tuh Ya Kayaknya gak asal nih kalo gua udah dateng ke cafe berbau Mexico tapi gak makan taco ya gak sih Mas? Ya Boleh gak cobain taco nya? Ya boleh Satu aja Mas jangan banyak banyak Nih Cubers Lu cobain taco nya ya Ini enak banget Mas Janji Kita ngobrol-ngobrol bentar yuk duluan yuk Yuk Ini enak banget Cubers Lu harus coba ini kalo dateng kesini ya Ini dia Mas Janji Hai Mas Janji Jadi Cubers Mas Janji ini adalah head chef dari cafe ini Mas Janji Di cafe ini menu favoritnya apa sih? Tacos Sama ada mengkos Ada mengkos Apa aja tuh Mas mengkosnya? Itu mengkos ada poyo barbacoa Itu sama kayak kalo disini Ayam tuh ya berarti ya? Ya ayam Itu ayam Disini kalo dibilang kalo di Indonesia itu kayak pepet ya Tapi ini ala Mexico aja Mas Janji ini memang speciality nya dimasak-masakan latin? Ya disini kita punya executive chef Namanya Steven Skelly Dia yang membuat makanan disini Cuman kayak disini cuman mengerange Staff disini dan juga Standar makanan disini Oh quality control yang jaga Mas Janji juga ya? Iya Nah Mas Janji kan sekarang cafe di Bali banyak yang mengusung tema green food gitu Yang segala macem Kalau itu pasti bahan materialnya tuh sebisa mungkin organik Cafe ini juga udah mengarah kesana atau belum? Saat ini sih belum ya Mungkin untuk kedepannya kita bakal mengarah kesana Tapi sekarang ini kita mengutamakan produk lokal Disini kita kayak sayuran tuh Kita disini order di Bodugul Jadi supplier Walaupun masakannya masakan luar ya Tapi bahan dasarnya tetap ngambilnya dari sini ya Mas Janji Terima kasih banyak atas waktunya Cubers jangan lupa untuk datang kesini Karena makanannya enak banget Tempatnya enak banget Segala macem hal tentang cafe ini Pokoknya pasti lo bakal suka Nah Kalau lo punya saran buat kita untuk datang ke kota-kota lainnya Mungkin lo bisa juga ngasih ide langsung ke Instagram kita di Dan juga jangan lupa untuk terus ngunjungin www.cubicle.id Masih jam segini kayaknya gue masih bisa jalan-jalan lagi tempat lain Jadi kita udahan dulu kali ya Cubers ya Biar gue punya waktu jalan-jalan juga lah Jangan menemukan lo terus Thank you so much Buat hari ini Cubers udah nonton kita See you for now Bye bye Nah Cubers Keseruan kita di Bali kali ini Bakalan jadi penutup pertemuan kita di season 3 Walaupun seasonnya udah berakhir Cubers tetep harus rajin-rajin ya Pantengin website kita di cubicle.id Buat terus update seputar film, musik, food Dan juga banyak kreativitas anak-anak muda lainnya Jangan lupa juga buat follow Instagram kita di cubicle underscore net Gue Nino Kayam dan mewakili Nadia Julia pamit dulu ya Tapi sampai ketemu lagi di season selanjutnya ya Cubers See ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax